assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda dan teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya amin ini aku lagi belanja ke warung ya bunda dan teman-teman semuanya dan aku ini melihat sayur sop akhirnya aku itu beli sayur sopnya ya untuk satu bungkusnya itu harganya Rp7.000 sayur sopnya ini pakai slobor atau sawi putih ya Bunda dan teman-teman semuanya karena kembang kolnya mahal jadi kata kokom udahlah isian sayur sopnya pakai slobor atau sawi putih aja ini aku lagi ngebersihin atau ngerajang-ngerajang sayur sopnya ya Bunda dan teman-teman semuanya aku itu kalau ngerajang atau ngiris-ngiris atau ngebersihin sayuran itu sore hari ya jadi pagi-paginya itu tinggal dicuci terus tinggal dimasak ini pagi harinya aku itu mau masak sayur sopnya untuk temannya sayur sop ini aku pakai balungan atau tulang daging sapi ya Bunda dan teman-teman semuanya Alhamdulillah tahun ini aku mendapatkan jatah kurban daging sapi itu lumayan banyak jadi itu masih ada balungan daging sapinya ini balungan daging sapinya mau aku sayur sop itu tadi balungan sapinya udah aku rebus dulu ya Bunda dan teman-teman semuanya niatnya itu mau aku masak kemarinnya tapi karena aku belum kober jadi si balung sapinya ini aku godok dulu atau aku rebus kemudian aku taruh kulkas sambil nungguin airnya mendidih dan si wortelnya juga itu empuk ini aku mau ulek-ulek bumbu ya Bunda dan teman-teman semuanya untuk bumbunya ini ada merica kemudian pala bawang putih dan juga kemiri dan jangan lupa untuk dikasih garam atau uyah selamat menikmati setelah bumbunya diulek halus lanjut ini bumbu yang aku ulek tadi ini aku goreng dulu untuk minyaknya aku itu pakai sedikit aja airnya ini sudah mendidih dan juga si wortel ini sudah empuk lanjut ini aku masukkan bumbu yang aku ulek kemudian aku goreng tadi ya bunda dan teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk diaduk-aduk agar si bumbunya ini tercampur rata lanjut ini aku masukkan selobor atau sawi putihnya ya selobor selobor atau sawi putih ini ditumis sama tahu juga enak ya bunda dan teman-teman semuanya di sayur sop ini juga enak kemudian dirawun atau dikukus juga enak selobor atau sawi putih ini kalau dirawun itu rasanya manis ya lanjut ini aku masukkan gula pasir kemudian penyedap rasa untuk penyedap rasanya aku pakai masako rasa sapi ya aku pakai masakonya itu dua bungkus jangan lupa kalau masak dicicipin ya bunda dan teman-teman semuanya lanjut ini terakhir aku masukkan bawang daun dan seledri alhamdulillah sayur sop balungan sapinya udah mateng ini aku masukkan gorengan bawangnya ya dan lanjut aku mau buat sambal terasi ini aku mau buat sambal terasi untuk bahan-bahan sambalnya itu ada cabai rawit cabai merah besar kemudian ada bawang putih bawang merah dan juga tomat dan jangan lupa terasinya jadi semua bahan sambal itu aku goreng dulu ya setelah digoreng lanjut ini bahan-bahan sambalnya aku ulek-ulek dulu dan jangan lupa untuk ditambahkan garam dan juga gula merah emang enak kalau nyayur sop terus temennya itu sambal ya mau sambal kecap atau sambal terasi pokoknya jos lah yang penting sambalnya itu pedes kalau manis bukan sambal ya tapi gula alhamdulillah ini sudah matang masakanku ya bunda dan teman-teman semuanya ini tuh sayur sop balung daging sapi kemudian juga aku buat sambal terasinya anak-anakku itu kalau makan sayur itu memang harus pedes ya bunda dan teman-teman semuanya jadi anakku itu yang besar sama yang kecil itu pada doyan pedes lanjut selesai masak kemudian beberes dan sarapan ini aku mau nilepin baju dulu ya ini bajunya itu udah numpuk sekeranjang yang penting bajunya itu ditilepin dulu biar rapi tapi untuk gosoknya atau nyetrikannya gak tau kapan ya sambil nilepin baju sudah pasti sambil momong ya bunda dan teman-teman semuanya ini anakku dan keponakanku mereka itu habis mainan pokoknya diacak-acak semua tapi aku bilang habis mainan itu harus diberesin ya dan alhamdulillah mereka itu mau ngeberesin mainannya mereka berantakin oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya sampai sini dulu ya jangan lupa untuk follow instagramku wonglojok89 dan jangan lupa untuk subscribe like dan komennya agar channelku makin berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah